Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan sedikit membahas juga terkait viralnya video ya seorang dimana seorang oknum polisi yang bernama Randy yang sekarang sudah menjadi tersangka ya terkait peristiwa Novia Widya Widyasari ya ini sudah viral dimana-mana saya lihat dan kasus ini ya dimana seorang mahasiswa yang bernama Novi Widyasari ditemukannya terletak di samping makam ayahnya yaitu di tempat pemakaman Islam atau TPI Dusun Sugihan Japan Soko Mojokerto Jawa Timur pada tanggal 2 Desember 2021 lalu nah ini berbeda kabar bahwa sebelumnya Novia ini pernah melaporkan pacarnya ya atas nama Randy yaitu polisi yang di Jawa Timur dilaporkan kopropan karena melakukan sesuatu yang tidak baik ya dan tak mau dan tak mau bertanggung jawab tapi justru meminta korban melakukan kaya seperti yang berarti hamil itu ya Nah hal itu diketahui dari unggahan akun Ed Aulia di Narmaputri Hai jadi ini sudah dilaporkan waktu itu dipropan tapi belum ada tanggapan Hai akhirnya ini viral di media sosial dengan tiranya di media sosial ini maka akhirnya Mabes Polo jadi tahu media dunia mempublikasi maka saya lihat di beberapa akun atau di media media sosial bahkan di media online Hai banyak sekali banyak sekali netizen yang menghujat polri karena kelakuan daripada di media sosial ini baca terakhir disini saya sedikit menyampaikan bahwa institusi polri adalah sebuah institusi di negara kita yang memiliki tugas untuk keamanan ya untuk keamanan negara di dalamnya diisi dari berbagai orang ya baik wanita maupun laki-laki yang dulunya bukan polisi kemudian daftar ya warga negara Indonesia mendaftar masuk polisi saya disini kenapa saya sampaikan bahwa institusi polri ini tidak ada yang salah institusi ini tidak bisa disalahkan secara institusi karena dia adalah institusi otomatis institusi ini secara institusi itu menetapkan yang namanya aturan-aturan sehingga sehingga jika ada oknum-oknum polisi yang sekiranya itu melanggar daripada aturan yang ada di institusi maka itu harus dihukum artinya jika pun harus membenci bukan institusi polri yang dibunci bisa berlaku tapi oknum ini gelapannya oknum-oknum ini ya pentang-montan jadi aparat tapi kalau sudah keluar dari aturan karena aturan polisi tidak seperti itu aturan dari amanah institusi polri tidak seperti itu yaitu menyakit wanita dan sebagainya jadi kita juga harus bijak bahwa jika ada oknum-oknum polri ini yang sekiranya melanggar hukum cukup itu yang dibenci tingkah lakunya diproses secara hukum jadi bukan institusi karena yang saya khawatirkan dan ini sudah mulai ada muncul ya dan terus nampak gara-gara satu dua orang oknum polisi yang berbuat tidak baik maka sekelompok orang mengantang rata jadi kalau dia melihat polisi tuh wah sama aja kalau dia melihat polisi tuh sama aja padahal faktanya tidak ada semua polisi seperti itu ya rata-rata polri ya anggota polri itu rata-rata sebagian besarnya dan lebih banyak itu menyalankan tugasnya sesuatu foksi ya artinya jauh lebih banyak yang menyalankan tugas dengan benar daripada yang tidak menyalankan tugas dengan benar maka ya kita harus lebih bijak lagi bahwa jangan karena kelakuan beberapa bapak mau polisi akhirnya semua polisi kita ikut membencinya walaupun itu saya lihat terus berkembang yang kosong putihlah polisi jauhi yang putihlah polisi benci tidak seperti itu juga ya tapi oknum-oknumnya nah itu yang kita terus suruhkan agar dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku ya dikupulisan itu E3 dan sebagainya makanya saya juga mengajak kepada rakan-rakan polri ya karena bagaimanapun polri itu langsung interaksi dengan masyarakat dengan rakyat dari berbagai karakter agar betul-betul ditingkatkan lagi humanisme biarkanlah yang salah itu salah hukum tapi jangan berarti yang sudah benar melaksanakan tugas itu terus ikuti bonci juga tidak baik tidak benar maka saya selalu menyarankan kepada rakan-rakan polri yang yang tugasnya memang langsung berhadapan dengan rakyat agar agar tingkatkan lagi humanis mengayomi jangan pasang muka-muka yang tidak bersahabat jika lagi mendapat tugas ya dihadapan rakyat nah kecuali itu adalah perusuh kecuali itu adalah penjahat kecuali itu narkoba silahkan tidak usah senyum sama mereka ya ini pesan saya jangan sampai karena kelakuan satu oknum dua oknum ya akhirnya semakin muncul dan berkembang jumlahnya warga yang membenci aparat secara umum jangan sampai terjadi ini karena mau tidak mau itu terus terbentuk dan ada yang membentuk demikian bagaimana cara membunci polisi secara umum padahal ini hanya kelakuan beberapa oknum ya sekali lagi saya bisa berpesan kepada rakan-rakan kumpul yang masih aktif karena bagaimanapun saudara suka konfensiun mau dari pertamakan bintara keperiuran nanti akan konfensiun ya agar diperlukan di tingkatkan lagi humanisnya ya terlebih sekarang ini di beberapa diri akan banyak aksi-aksi demo syukur-syukur ya disitu ada empat yang polisi yang tn dari polda kan dari poldas kak atau ya dari berimu kak kalau ada sekelompok anak muda yang berkelompok lima orang sepuluh orang disitu yang mungkin mau ke tempat aksi ya datanginlah dia ajak ajak-ajak Silvi Silvi mau ajak ngobrol tanya dari mana di kamar sahabat itu senang itu sangat senang karena saya buat saya sudah pernah uji coba itu kawannya saya sudah pernah uji coba kalau ada beberapa kali aksi saya ajak dia oh ada polisi disitu oh ada tentara disitu ada ini saya datangin eh eh Silvi Silvi ya walaupun kelihatan ragu-ragu mungkin gak takut atau mungkin bagaimana tapi yang jelas warga itu sangat senang ya warga itu sangat senang dia ajak Silvi nah dengan harapan yang tadinya itu biasa-biasa saja akhirnya dia jadi senang ya tapi kalau melihat oknum-oknum bah takutnya dia kebenciannya muncul saya tidak menguruh tidak tapi demi kebaikan ya jadi sekali lagi kepada sahabat kurai Indonesia jika ada oknum-oknum yang melanggar hukum jangan kita juga harus bijak jangan langsung hantam satu institusi bahwa semua itu jelek tidak tidak seperti itu bahwanya itu kurang bijak juga namanya yang perlu kita perbaiki oknum-oknumnya kayak yang tadi ini nih ya kan akhirnya ya setelah viral baru ditindaklanjuti ini saja sederaku semoga ada manfaatnya ya tetap semangat berapa rakyat Indonesia berapa Polri berapa TNI NKRI harga mati hukum oknum selamatkan institusi salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati